Intro Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman Alhamdulillah kali ini Saya ingin sedikit cerita tentang Cyclocom untuk sepeda Di depan saya ini ada Cyclocom merek exhaust Nah alasan Apa sih yang membuat saya Beli Cyclocom ini Dan berapa harganya Nah kira-kira seperti apa parameter Yang ada di tampilan Exos ini, buat yang penasaran Seperti apa sih, ikuti terus video ini Sampai habis Nah teman-teman Jadi sebelumnya Saya sudah ngetes Exos Z plus Cyclocom ini Untuk sepedaan Untuk unboxing Saya tidak perlu sih Sebenarnya sudah banyak yang Unboxing dan mereview Tentang Cyclocom merek Exos Z plus ini Nah Apa sih keunggulan Di balik Cyclocom ini Dan Apa alasannya saya beli ini Dan berapa harganya Nah Jadi yang pertama Saya riset ke teman-teman dulu Pakai Kebanyakan Cyclocom apa Untuk sepeda Nah setelah saya Browsing-browsing Banyak merek Yang Portage Dengan harga Dan Tampilan Data parameter Untuk saya Lebih condong ke Exos Nah Jadi saya Langsung browsing Di salah satu marketplace Itu saya dapat harga Di Kisaran harga 270 Itu Sudah free ongkir Nah yang pertama Untuk alasan Kenapa saya beli ini Jadi waktu Goes itu Saya membutuhkan Data-data Sekiranya Yang Paling Ideal Yaitu Speed Nah di speed itu Saya juga mengetahui Apa saja Di tampilan-tampilan lainnya Nah selain speed Saya juga Pengen butuh Membutuhkan Data gradient Nah Di sini itu Tampilannya Nanti saya akan buka Di Data layarnya Kemarin saya Buat ngetes Buat nanjak itu Memang Saya karena masih Pertama kali Untuk data hasilnya Itu saya belum bisa Akurasi Nah Entah Entah saya yang Gak bisa Atau belum Tahu Karena GPS nya itu Kadang Keluar sinyal Kadang Tidak Nah Jadi untuk Apa saja yang perlu Disiapkan Nah Nanti saya Akan sertakan Di video ini Nah sebelum Masuk ke layar Ya utama Ini saya Untuk Membacakan Spesifikasi Di Exos G Plus Ini Jadi untuk Exos G Plus Ini itu Saya dapatnya Itu Cyclocom Rubber pad Karet Karet Rubber Sama Cess Cess Nah kabel Cess nya itu Tidak ada Kepala adaptor Nah hanya ada Data inputnya Untuk 5V 0,3A Seperti ini Jadi di Exos itu Aplikasinya Sudah ada Teman teman Di Playstore Tinggal download Aja Nanti bisa Di hubungkan Dengan Aplikasi Yang di HP Kita Nah Untuk Exos ini Banyak pilihannya Ada Exos G Plus Exos Exos Kita coba Dulu Untuk Tampilan Layar Depan Nah disini Ada Tampilan Tombol Power Tombol Play Dan Pause Dan ini Tombol Untuk Repeat Atau Berpindah Layar Nah kita Coba Cara Menghidupkan Nah Teman teman Biasanya Untuk Menghidupkan Ini Tampilan Data Awal Itu Ada Tulisan Seperti Ini Speed Average Max Terus Yang Pertama Nah ini Ada Tiga Layar Teman teman Yang Layar Pertama Ini Untuk Speed Layar Kedua Untuk Overage Layar Ketiga Untuk Max Speed Nah Disini Itu Cara Setting Itu Teman Teman Harus Download Playstore Aplikasi Exos Setelah Itu Dihubungkan Menggunakan Bluetooth Nya Nanti Tinggal Dihubungkan Setelah Dihubungkan Apa Sisi Yang Harus Di Setting Nah Yang Pertama Teman Teman Yang Nantinya Akan Disetting Yaitu Yang Pertama Harusnya GMT nya Asia Biasa GMT Asia Itu 17 Atau Ditulis 07 Nanti Akan Keluar Jam Otomatis Dunia Nah Disini Udah Sesuai Sekarang Jam 07 Lebih 07 Nah Setelah Dijam Nanti Teman Teman Atur Akurasi Pemakaian Sepedanya Bannya Terus Setelah Itu Teman Teman Bisa Lakukan Kalibrasi Entah Nanti OS Bisa Di Upgrade Atau Sudah Bawaan Yang Versi Tertinggi Nah Ini Yang Versi Tertinggi Kemarin Sudah Tersedia Teman Teman Di Versi 11 Titik 3 Kalau Masalah Nah Jadi Untuk Tampilan Pertama Langsung Aja Teman Teman Pasti Akan Mendapatkan Gambar Seperti Ini Nah Ini Ada Tampilan Paling Atas Speed Nah Di Speed Ini Ada Parameternya KM Per Atau Mil Per Teman Teman Setting Untuk Bagian Sini Itu Ikut Yang Metric Biasanya Yang Imperial Itu Yang Mil Per Hour Setelah Speed Disini Ada Durasi Sepeda Atau Teman Nah Disini Ada Sensor HR Sensor Cadence Dan Disini Ada Jarak Sepedanya Atau Distance Nah Terus Yang Layar Kedua Teman Teman Bisa Tahu Average Berapa Kilometer Sih Teman Teman Waktu Sepedan Bisa Mengetahui Disini Terus Disini Ada Altitude Dan Gradient Nah Disini Data Yang Saya Butuhkan Di Cyclocom Exhaust Gplus Ini Yaitu Speed Jarak Distance Jarak Distance Dan Gradient Nah Biasanya Saya Menggunakan Strava Cuman Kalau Untuk Strava Harus Lihat HP Masukin HP Nah Kalau Ini Yang Bisa Ditampilkan Di Depan Depan Sepeda Kita Di Bagian Handlebar Setelah Average Teman Teman Bisa Tahu Speed Maximal Speed Maximal Ini Teman Teman Bakalan Tahu Berapa Sih Kecepatan Maximal Teman Saat Sepeda Anda Setelah Itu Disini Ada Data Jam Ada Data Untuk Maximal Ini Itu Maximal Maximal Ini Maximal Distance Juga Sorry Maximal Kesempatan Speed Teman Teman Karena Ini Pakai Sensor Sensor Saya Saya Tidak Menghubungkan Sensor HR Dan Cadence Hanya Beberapa Sensor Yang Saya Hubungkan Ke Strava Aja Seperti Itu Teman Teman Untuk Layar P1 P2 Dan P3 Tampil Seperti Ini Nah Ke 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 Exos Ini Bisa Terhubung Langsung Ke Strava Kita Tinggal Disinkron Kan Aja Nah Selain Itu Teman Teman Jika Punya Sensor HR Sensor Cadence Juga Bisa Dihubungkan Dengan Exos Ini Teman Teman Jadi Alasannya Saya Beli Ini Yang Pertama Harganya Terjangkau Yang Kedua Parameternya Cukup Lengkap Yang Ketiga Simple Dan Penggunanya Itu Banyak Selama Ini Walaupun Ada Keluhan Dan Ada Kekurangan Itu Wajar Karena Ini Made in China Dan Menurut Saya Setiap Sekrocom Jika Ada Kelemahan Muncul Pasti Menjadikan Itu Harga Sesuai Dengan Harga Seperti Itu Untuk Yang Lain Menurut Saya Ini Belum Dapat Pelindung Atau Rubber Karet Kayak Kondom Ini Masih Polosan Seperti Ini Tinggal Cara Pasannya Dimasukkan Di Rubber Pad Terus Diputer Terus Kekiri Atau Kanan Nanti Rasung Bunyi Maklik Terkunci Atau Ngancing Nah Seperti Itu Teman Teman Hasil Untuk Tes Kemarin Saya Buat Nanjak Pengen Mengetahui Gradien Berapa Tertinggi Di Tanjakan Tanjakan Saya Lewat Cuman Salah Mencet Gitu Teman Nah Ini Tambahan Lagi Buat Teman Teman Jika Untuk Menyalakan Mulai Teman Teman Tinggal Tekan Ini Bagian Sini Nah Disini Nanti Harusnya Muncul GPS Dan Sinyalnya Nah Ini Teman Teman GPS Di Bagian Sini Dan Sinyal Harusnya Kalau Untuk Yang Kondisinya Bagus Bisa Muncul Sinyal 3 Bar Seperti Ini Nah Ini Modenya Otomatis Ini Akan Ambil Speed Jalan Teman Teman Ini Saya Coba Buat Jalan Kayak Apa Keluar Kalau Untuk Jalan Gak Bisa Keluar Tambah Lagi Coba Nah Ini Saya Jalan Sudah Kelihatan Teman Teman Jadi Buat Teman Teman Ketika Pengen Menghidupkan Jalan Itu Tenggal Tekan Posisi Play Gitu Teman Teman Nah Ini Kalau Kondisinya Kayak Gini Sudah Berhenti Nah Kalau Kayak Gini Nanti CBS Muncul Sinyal Muncul Nah Sudah Jalan Nah Untuk Tanda Kayak Gini Ada Turisan A Ini Otomatis Dia Berhenti Teman Nah Kalau Pengen Jalan Yang Dipencet Bagian Play Nah Ini Teman Teman Muncul Hasilnya Dan Seperti ini Pemakaian Ini Contoh Waktu Saya Gunakan Buat Jalan Kemudian Nah Ini Sudah Keluar Saya Jalan Dengan Kecepatan 0,2 0,3 Eh Gini Teman Teman Untuk Sedikit Review Tentang Pemakaian Cyclocom Exus Dan Alasannya Apa Saya Beli Ini Dan Berapa Sudah Saya Sampaikan Di Awal Video Tadi Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Pengen Beli Cyclocom Buat Sepedaan Terima kasih Sudah Menonton Video Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh